Hai semua, apakah kalian pernah melihat alat cedera gerak bawah yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas? Nah, pasti sebagian dari kalian pernah melihatnya kan? Oleh sebab itu, dengan meningkatnya, perkembangan pada bidang industri dan transportasi mampu melonjakan angka mobilitas penggunaan transportasi. Hal tersebut tentu saja dapat mengakibatkan peningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan salah satu resiko cedera alat gerak bawah yang biasa disebut dengan fraktur. Fraktur disebabkan oleh kecelakaan fisik yang memerlukan tindakan berupa pembedahan atau operasi. Hal tersebut nantinya akan dapat menyebabkan pembatasan gerak atau biasa disebut dengan mobilitas fisik berupa rasa nyeri pada persendian yang didasarkan oleh pasien tersebut. Bahkan, berat badan yang tidak normal juga dapat menjadi penghambat mobilitas gerak pada pasien. Argis 2 adalah solusi bagi pasien yang mengalami cedera alat gerak bawah yang disebabkan oleh fraktur. Argis 2 pun juga dapat digunakan secara mandiri. Argis 2 ini merupakan perkembangan dari argis yang pertama. Argis 2 dan argis memiliki fungsi yang tetap sama, yaitu sebagai alat bantu cedera alat gerak bawah, namun perbedaannya yang terletak pada sistem serjanya. Argis 2 sudah bisa bekerja secara otomatis dengan berbasis IoT. Argis 2 juga sudah dilengkapi penyimpanan data dengan menggunakan database sebagai penampung data pasien saat terapi, sehingga mempermudah dalam memonitoring perkembangan terapi yang dilakukan secara mandiri. Argis 2 juga sudah mempunyai controller otomatis yang berupa aplikasi yang dapat diinstal pada smartphone pasien. Pada pembuatan argis 2 ini dibagi menjadi dua metode yang dilakukan secara daring dan luring. Baiklah, terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa!